Intro Pertanyaannya apa hubungan Israq Miraj dengan cinta Khadijah Israq Miraj itu salah satu diantara tujuannya Dia itu hiburan buat Rasulullah SAW Ketika Rasulullah ditinggalkan Khadijah RA Jadi tahun ketika terjadi Israq Miraj Dikenal oleh ulama dengan istilah tahun kesedihan Kenapa disebut tahun kesedihan Karena pada tahun itu Rasulullah SAW mengalami banyak ujian-ujian yang berat Salah satu ujiannya pertama beliau ditinggalkan oleh paman tercinta beliau Abu Talib Udah gitu ditinggalkan lagi oleh istrinya Yang selama ini banyak sekali berkorban dan mensupport dakwah Nabi Yaitu Khadijah RA Dan ini bikin Nabi itu patah hati banget Kenapa Khadijah meninggalkan Nabi sedangkan pekerjaan dakwah belum selesai Dakwah di Mekah itu lagi sulit-sulitnya Tetapi Allah mengambil membawa pulang Khadijah kepada Allah SWT Sehingga Nabi merasa benar-benar tahun itu tahun kehilangan Kehilangan Abu Talib Kehilangan Khadijah Sehingga jadilah Nabi di kota Mekah Kalau kita ibaratkan itu kayak anak yatim Gak punya tempat berlindung Biasanya Nabi itu kalau beliau dicelar Dibully sama netizen gitu kan Ini analogi sosial media Kita dibully netizen aja kayak sedih banget gitu Apalagi Rasul dibullynya bukan sama sosial media yang gak ketemu orangnya Tapi langsung ngeliat ekspresi wajahnya Dilemparin sama kotoran Nah hiburan Nabi Yang membuat Nabi itu kuat ketika dalam keadaan dibully rame-rame Adalah Khadijah Sehingga Nabi pulang ke rumahnya Dalam keadaan lelah Dalam keadaan sedih Dalam keadaan kecewa Nabi bilang kepada Khadijah Khadijah Zammiluni Zammiluni Selimuti aku Khadijah Selimuti aku Akhirnya Nabi diselimuti oleh Khadijah Lalu Nabi curhat sama Khadijah Khadijah Kenapa mereka mendustakan dakwah aku Apakah aku terlalu keras kepada mereka Kata Khadijah tidak Ohai Rasulullah Apakah aku tidak menyampaikannya dengan jelas Kata Khadijah Tidak ya Rasulullah Engkau sudah menyampaikan dengan jelas Wahai Khadijah Bagaimana agama ini akan Allah menangkan Jika mereka menolak agama ini Kata Khadijah Ya Rasulullah La tahzan Jangan sedih ya Rasulullah Jangan kecil hati ya Rasulullah Jangan patah semangat ya Rasulullah Insya Allah Allah akan memenangkan agama ini suatu saat nanti Sehingga Nabi jadi semangat lagi Ini artinya Khadijah Khadijah adalah orang yang sangat penting Di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Khadijah adalah orang yang pertama menerima dakwah Nabi Ketika satu dunia ini Satu bumi ini menolak dakwah Nabi Khadijah orang yang pertama sholat di belakang Nabi Ketika tidak ada yang mau sholat di belakang Nabi Tiba-tiba orang yang paling berharga bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini Harap di to'if diterima sama keluarga besar ibunya beliau Aminah Ternyata di to'if kita tahu cerita yang luar biasa tragis Nabi dikejar-kejar seharian Dilemparin batu Kemudian disorakin kayak maling Sehingga Nabi keluar masuk kebunku rumah bersembunyi Ketahuan lari lagi Semunyi lagi Ketahuan lari lagi Sampai jidat Nabi itu kena lemparan batu dan berdarah Seharian Nabi berlari Karena dikejar-kejar sama orang Di to'if Udah lah perasaan beliau sedang dalam keadaan kehilangan Lagi patah hati banget Kalau bahasa kita sekarang Tiba-tiba dihujat rame-rame sama manusia Ini berat banget buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kondisi mental yang lagi down banget Kondisi perasaan yang lagi nyesek banget kalau bahasa kita Udah ditinggalkan orang tercinta Kemudian tidak ada lagi yang melindungi beliau dakwah di Mekah Sekarang beliau di to'if Diusir Dipukulin Dilemparin Dikejar Diteriakin maling Sampai kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bingung Harus pulang kemana sekarang Di Mekah beliau diancam Di to'if beliau diusir Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Diam-diam Masuk ke kota Mekah Dan tidur di depan Ka'bah Tidur sendiri di depan Ka'bah Orang-orang Mekah udah pada tidur Masuk ke rumah mereka masing-masing Nabi sembunyi-sembunyi Masuk ke kota Mekah Dan tidur di depan pintu Ka'bah Karena udah gak tau harus pulang kemana Benar-benar jadi kayak anak yatim lagi Makanya Allah berfirman Dua kali Nabi ngerasain nelangsanya jadi anak yatim Pertama nelangsa ditinggalkan ayah, ibu, dan kakeknya Kemudian nelangsa ditinggalkan paman dan istrinya Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Akhirnya tidur di depan Ka'bah Sebetulnya bukan tidur Beliau sholat Di depan Ka'bah Minta pertolongan kepada Allah Ya Allah Saya harus kayak gimana Saya udah gak punya siapa-siapa Khadijah yang paling saya cintai Khadijah yang menjadi Nyawa saya banget Saya gak bisa hidup tanpa dia Sekarang udah pergi Abu Talib yang melindungi saya juga udah pergi Bahkan perginya dalam keadaan Tidak beriman lah gitu Saya pergi ke kampung Ibu saya di Ta'if Orang-orang yang ada di Ta'if juga mengusir saya Kemana saya harus pergi Ya Allah Sujud Nabi panjang di Ka'bah Sampai setelah selesai sholat Nabi lelah seharian Karena pelipis beliau juga berdarah Akhirnya Nabi tertidur di depan Ka'bah Meringkuk Datanglah Jibril Alayhi Salam Kemudian Malaika Jibril Memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sembari duduk di sebelah beliau Dengan panggilan kasih sayang Dengan panggilan yang kasihan Ya Rasulullah Nabi masih tidur Ya Rasulullah Nabi masih tidur Ya Rasulullah Akhirnya Nabi bangun Jibril Kata Jibril Ya Rasulullah Allah mengundang Rasulullah Untuk melakukan perjalanan ke langit Ketika Nabi dalam keadaan down Ketika Nabi dalam keadaan drop Ketika Nabi dalam keadaan langsa Dalam keadaan lemah Maka Allah SWT memanggil Nabi ke langit Ya Rasulullah Allah memanggil Nabi untuk bertemu Allah memanggil Nabi untuk naik ke langit I love you I love you I love you I love you Terima kasih.